Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Foto berikut video satu keluarga kompak mesum beredar di masyarakat dan menghebohkan warga di Ngawi. Foto dan video mesum itu marak beredar di media sosial dalam sepekan terakhir. Sejumlah orang mengenali bahwa pemeran dalam video dan foto mesum itu adalah warga Siningawi. Mereka adalah ibu, seorang janda dan anak perempuannya secara bergantian dengan seorang pemuda. Mirisnya lagi adik perempuannya yang masih di bawah umur kelas 8, sekolah menengah pertama yang ditugasi sebagai pengambil gambar. Foto dan video ini viral di media sosial setelah dijadikan pesan nakal oleh pemuda pemeran dalam video untuk merayu sejumlah ibu rumah tangga. Seperti yang dialami SW, 49 tahun, ibu rumah tangga warga desa Tulaan, kecamatan Siningawi. Ia terpaksa melaporkan AR, 29 tahun, pemuda warga desa Tambak Boyo, kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi ke polisi, karena telah mengirimkan pesan nakal berupa video mesumnya itu kepada dirinya yang baru kenal beberapa bulan. Tujuannya tak lain agar ibu satu orang anak itu tertarik melakukan perbuatan serupa. Barang bukti handphone berisi pesan nakal dari pemuda itu langsung diserahkan ke polisi. Diduga masih banyak ibu rumah tangga lain yang dikirimi pesan nakal serupa. Itu kan lagi viral sepekan terakhir. Jadi diduga itu pelakunya seorang pemuda sama tukang pijat. Ibu itu tukang pijat. Di Sine, Ngawi. Yang memprihatinkan lagi mas, video itu kan terus disebar untuk merayu ibu-ibu supaya mau diajak seperti yang ada di video itu mas. Oleh yang laginya itu? Iya, yang laginya itu. Itu pemerannya itu laki-laki itu sama ibu sama anaknya juga. Iya mas, itu ibu sama anak dan yang mengambil gambar itu anak yang masih di bawah umur. Yang masih SMP itu mas. Jadi perempannya satu keluarga gitu ya? Iya, satu keluarga. Sangat meresahkan ya pak ya. Apalagi kita kan, karena semua kan apa-apa serba-serbat ya. Anak kecil aja udah punya serbat. Jadi kalau percaya sih ya harus segera lagi, jadi pak ditindak, lanjutilah. Mbak sendiri sebagai ibu rumah tangga, kalau misal dikirimin gitu, dirayu lelaki itu gimana tangkapannya? Ya gak mau pak, gak mau. Marah ya gue ya? Ya, ya kan gak sopan pak. Mbak seharusnya untuk pemperan laki-laki seharusnya gimana? Segera ditangkap atau bagaimana pak? Ya diumurkan bukti-bukti, baru dilaporkan aja pak ke polisi. Jadi, itu kan meresahkan pak. Pembuatan foto dan video mesum dilakukan di rumah yang sekaligus dijadikan praktek pijat oleh janda tiga orang anak itu. Dihubungi melalui telpon Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winaya membenarkan laporan warga tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan pembuatan video yang viral di masyarakat tersebut. Kasus mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan itu kini dalam penanganan polseksi Nengawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.